Intro Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi meninjau langsung arus mudik kelebaran 2023 di gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 April 2023 Volume kendaraan terpantau telah meningkat sehingga one-way mulai diterapkan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyebut volume kendaraan pemudik kelebaran 2023 yang masuk Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jateng telah meningkat 300% Volume kendaraan diperkirakan akan mengalami puncak pada Rabu 19 April dengan jumlah 60.000 kendaraan Oleh karena itu pihaknya telah menerapkan one-way dari Cikampek hingga Kalikangkung Pengecekan terkait dengan pegelaran operasi ketuka yang dilaksanakan Polda Jawa Tengah khususnya di gerbang Tol Kalikangkung Tadi dilaporkan bahwa sampai dengan hari ini telah terjadi peningkatan hampir mendekati 300% Jadi dari batas normal 10.000 per jam saat ini sudah masuk di angka 30.000 Jadi mendekati 300% dan diperkirakan akan mencapai puncaknya mungkin sekitar nanti malam dan besok di tahun lalu di angka 60.000 Oleh karena itu tentunya mulai tadi siang ini juga telah dipelakukan konsep one-way secara terpusat yang dipemandui oleh Kakor Lantas mulai dari wilayah Cikampek sampai dengan Tol Kalikangkung Sementara itu Menko PMK Muhajir Effendi mengingatkan agar para pemudik memperhatikan kondisi fisik Tadi yang dipaparkan oleh Bapak Kapolda dan dilantas untuk Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik sudah banyak perbaikan dibanding tahun yang lalu walaupun tahun lalu juga sudah sangat baik Saya menggarisbawahi dari Pak Kapolda terutama untuk para penenggara yang mudik Jadi untuk yang mudik mohon betul-betul memeniapkan diri dengan sebaik-baiknya terutama yang akan bergendara dalam jarak jauh Kenapa? Karena fakta sudah menunjukkan bahwa semakin jauh mudiknya itu potensi keselakaannya tinggi Daniel Huli melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah